selamat malam semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankan saya untuk memandu presentasi pada malam hari ini dengan kelompok 26 dengan peserta saya sendiri Aif Afdillah dan saya Hilham Teguh Pramudia saya Muhammad Dimas Maulana disini kelompok kami membuat super volleyball tolong next slide mas berikut ini adalah gambar dari desain mesin sutur volleyball yang telah kami buat jadi mekanisme mesin ini pastinya adalah untuk melontarkan bola volley mesin ini memiliki tinggi kurang lebih sekitar 3 meter termasuk roda penggerak rangka bisa kita lihat mesin ini terdiri dari bagian rangka yang menggunakan besi holo pada bagian rangka ini dikhususkan untuk tempat operator mengendalikan mesin selanjutnya terdapat bagian mesin dan dongkrak yang digunakan sebagai sutur bola dan pengatur arah sudut sebagai pelontar namun arah putaran roda ini berlawanan arah roda ini digerakkan oleh motor penggerak mesin sutur volleyball ini juga cocok digunakan untuk latihan seperti menerima passing dari smash kemudian menerima latihan smash untuk blocking selanjutnya lalu untuk latar belakang akan dibawakan oleh teman saya silahkan oke selanjutnya yaitu latar belakang disini latar belakang kami dalam memilih mesin sutur volleyball ini karena kami melihat bahwa olahraga merupakan salah satu bidang yang terus berkembang pesat hal ini ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga baik untuk tujuan kesehatan maupun prestasi seiring dengan meningkatnya minat masyarakat persaingan di bidang olahraga pun semakin ketat dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang olahraga para atlet dan pelatih pun selalu mencari cara training terbaik untuk mereka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah untuk memanfaatkan teknologi pemanfaatan teknologi dalam bidang olahraga memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan nah oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan teknologi di bidang olahraga kami memilih untuk membuat mesin sutur volleyball yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan performa dan prestasi para atlet olahraga khususnya atlet bola volley selanjutnya dijelaskan teman saya baik selanjutnya ada kelebihan dan keunggulan dari mesin sutur volleyball yang telah kita buat yang pertama ada dapat digunakan paling sedikit oleh dua orang yang artinya volley ini tidak akan efektif jika orang yang ada kurang dari enam pemain dengan mesin ini hanya dengan dua orang atlet bisa berlatih secara maksimal tanpa khawatir masa cepat lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu menghemat tenaga dari pelatih sehingga pelatih bisa lebih memberikan inovasi teknik untuk latihan selanjutnya ada kapasitas keranjang yang mampu menampung bola hingga 12 bola selanjutnya ada akurasi arah bola lebih tepat sasaran hal ini karena mesin ini terdapat pengaman sekaligus penimbang bola sebelum mengenai roda sutur sehingga arah bola akan tepat ke arah yang dituju selanjutnya ada kecepatan maksimal bola mencapai 36 meter per seken atau bisa dibayangkan dengan 130 kilometer per jam selanjutnya ada sudut peluncuran bola dapat disesuaikan mulai dari 0 dreadset hingga 45 dreadset selanjutnya ada memiliki daya tahan yang sama kuat atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan manusia next mas oke selanjutnya estimasi biaya mesin sutur polybol berikut perumpakan estimasi kos yang kita perkirakan jadi kami menggolongkan menjadi dua jenis yaitu biaya bahan baku yang terdiri dari motor penggerak bearing shaft mesin shaft dongkrak roda body roda shooter rancang bola karet hollow belt pulley gear dongkrak besi hollow persegi besi hollow rectangular besi hollow pipa elektrode dan besi plug dengan total biaya bahan bakunya yaitu 6.578.000 rupiah kemudian biaya lain-lain yang terdiri dari biaya produksi yang jika dijabatkan yaitu mendesain mesin membuat bagian-bagiannya assembly dan last sebesar 900.000 ada juga biaya tambahan berupa bola namun hal ini hanya juga diputukan saja sehingga total kos yang diputukan mesin shooter volleyball ini sebesar 8.78.000 rupiah oke next baik selanjutnya ini adalah motion dari mesin shooter volleyball silakan di planes yang pertama ini ada dongkrak dongkrak ini kami fungsikan sebagai pengatur arah dari mesin shooter untuk melontarkan bola-bola baik selanjutnya ada mekanisme motor yang digunakan untuk memutar roda shooter motor ini berfungsi menggerakkan roda shooter melalui gear dan belt yang kemudian menggerakkan sub atas dan bawah roda tersebut berputar berlawanan arah yang seperti dibilang mas ayu roda atas berputar berlawanan arah jarum jam sedangkan untuk yang bawah berputar searah jarum jam hal inilah yang dapat membuat bola terlontar setelah melewati diantara dua band tersebut next mas baik sekian dari presentasi kelompok 26 mungkin dari mentor mas Yusuf dan teman-teman untuk pertanyaan kami persilahkan oke ada tambahan teman-teman silahkan tanggap misalnya di ini itu rasanya sakit ya hitung saya sakit menanggapi dulu diskusinya boleh di ini kayaknya kalian sering nonton anime apa IQ ya apa sih betul Pak IQ ha IQ betul IQ ya ya yang voli-voli gitu ya saya dulu pernah nonton sebentar gak terlalu apa namanya gak terlalu lama gak ikutin banget tapi tau aja nonton eh teman lagi nonton saya ikut apa sih oh gitu oke langsung saya oke gimana teman-teman tanggapannya wah sayang banget nih gak ada covernya nih ada mas ini ini saya hide supaya kelihatan mekanisme mesinnya mas oh gitu oke itu kayaknya motanya terbalik deh kenapa tiduran gak kebalik sih mas karena yang dibawahnya tuh memang ada lubang buat masang ke rangkanya ini nanti diasaminya itu untuk urusan perkabelannya di pinggir ya ya itu kan yang bagian atas itu perkabelannya kalau ditaruh samping kayaknya kurang kelihatan gitu ya oke boleh lihat covernya silahkan oh punya dongkrak sama motor pelontar ya yang menggerakkan roda-roda itu ya betul mas kenapa tuh ada tanggapan dari teman kalian salah penyampaian mas ku untuk tembal pelatih tadi maksudnya apa mungkin untuk kelompok yang 25 tadi oh 25 tadi ya udah udah lewat gimana tanggapan ini gak ya kalau saya nilain sih ini cukup sederhana mekanismenya cukup sederhana sebenarnya hanya ada motor untuk melontarkan bola volingnya gitu ya bagaimana selanjutnya kita ngedirect bola itu mau jatuh ke arah mana seperti itu numerasi karena memang lebih jatuh jatuhnya sih lebih ke arah sport seperti itu ya kita mendesain kebutuhan sport kebutuhan olahraga apapun itu di dalam dunia engineering banyak kok ada banyak banget divisi engineering yang masuk ke dalam divisi olahraga seperti itu kalau kalian lihat teknologi far juga termasuknya engineering juga ya terus teknologi spider camp bagaimana kita membuat pergerakan atau motion dari si spider campnya itu sendiri yang melintasi seluruh lapangan seperti itu terus ada teknologi tau kalian stadionnya Santiago Bernabeu sekarang masih baru tau yang lama sih mas tahunnya yang lama yang baru itu lebih canggih mas yang baru itu lapangannya bisa dilipat lapangannya bisa turun ke bawah sewaktu-waktu nggak dibutuhkan bayangin tuh itu dari beberapa puluh meter kemudian dipecah menjadi beberapa bagian terus masuk ke dalam penyimpanan wah canggih banget coba ya kalian lihat itu teknologi engineering juga sebenarnya kenapa? karena kan dalam dunia sport apalagi kita ngomongin bola deh siapa sih yang nggak tau tentang bola seperti itu lapangan untuk bola itu hanya diperuntukkan main bola konser nggak boleh nah makanya Real Madrid itu mendesain stadionnya supaya bisa multifungsi supaya bisa dipakai nonton konser atau mungkin hal lain sebagainya cara sebagainya dia punya sistem itu jadi dimana lapangan yang benar-benar untuk bola ya udah disimpan karena sayang seperti itu bagus untuk dikembangkan kalau bisa masuk ke segmen yang lebih kompleks lagi masuk ke divisi yang lebih mendalam lagi teknologi-teknologinya nggak cuma sekedar voluntar ya seperti itu ayo kalau ada yang ditambahkan boleh silahkan atau dikomentari atau ditanyakan mas kok bolanya nggak benar-benar bulat saya nggak tau kali aja pertanyaan seperti itu ada itu motor torsi Newton apa tuh plot 8 kayaknya ada sebuah simulasi yang tidak ditampilkan ini kemarin itu saya nyobanya motion yang analisis mas oke terus terus ini grafiknya itu tidak muncul grafiknya tidak muncul banyak sih motion analisis itu yang dimana memiliki impact langsung terhadap mekanismenya sebenarnya seperti itu kalau misalkan ada pergerakan kira-kira bukannya berapa akhirnya muncul tuh oh kebutuhan berapa itu semacam kayak kita bikin analisa dengan pergerakan bukan dynamic ya bukan dynamic beda lagi jadi bagaimana kita mempelajari reaksi dari mesin tersebut aja pergerakan tersebut makanya ada tiga tuh ada basic motion ada motion animation ada motion analysis kalau motion analysis lebih karena reaksi dari gayanya kalau basic motion ya standar aja lah bisa menggunakan gravitasi oke kalau yang motion animation kita bebas mendirect pergerakan seluruh benda yang ada di dalam model dengan tanpa mempertimbangkan oke gravitasinya segala macam jadi benar-benar kita direct pergerakan seperti apa itu kita direct banyak kok dari kalian yang memang sekarang aja menggunakan motion animation saya ngeliat gitu padahal seharusnya bisa pakai graffiti kalau motion analysis seperti itu ya jadi ada reaksinya sebenarnya gitu itu kira-kira oke kalau gak ada pertanyaan lagi atau tanggapan lagi boleh silahkan ditutup teman-teman supaya teman yang lainnya bisa mempresidentusikan projeknya silahkan baik terima kasih atas kritik dan saran yang setelah diberikan dari mas Yusuf sekian dari kelompok kami apabila masih terdapat kesalahan dan silat kata kami mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan selamat berikutnya jenis air screen mas sini coba ad ada ini p id 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 55 oh ada id id 55 dia cetakan enggak sih kodenya apa F apa R F berarti kotak ini tapi ada ring rumah itu ide iya ide iya ya ini apa ada ring rumah siupo ide oh no si ada kita cariin cetakan ide dia mau ukur akib enggak modelnya kayak yang besi apa atau saya ide itu F F izin mas ya silahkan silahkan baiklah apakah suara saya kedengaran kedengaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek akhir kami yaitu innovation SKWK X8 dan peluncur baiklah ada pun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Imanul Azim Herzah kemudian Ahmad Farhan dan Al-Faris Niko Saputra baiklah kita langsung ke poin yang pertama yaitu latar belakang ada pun latar belakangnya yaitu pesawat Skywalker X8 adalah jenis pesawat tanpa awa atau UAV yang telah terbukti memiliki kinerja yang solid dalam banyak aplikasi termasuk pemintaan udara pemantauan dan penguasa namun untuk meningkatkan kinerja dan fungsi pesawat ini berbagai inovasi telah dilakukan dan modifikasi juga telah dilakukan inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari evolusi yang terus menerus di industri penerbangan dimana penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pesawat dan mengoptimalkan penggunaan energi serta meningkatkan daya tahan keamanan dalam penggunaannya dan berikut yaitu inovasi yang dilakukan pada pesawat yang akan dibacakan oleh Alvaris Niko inovasi pada Skywalker X8 yakni yaitu ada dual motor penggerak salah satu inovasi utama pada Skywalker X8 adalah penggunaan dua motor penggerak dengan mengadopsi konfigurasi ganda ini pesawat mampu mendapatkan keuntungan dari peningkatan daya dorong yang memungkinkan untuk meningkatkan performa dalam hal kecepatan stabilitas dan kemampuan membawa beban yang kedua ada penggunaan airfoil NACA 1408 airfoil NACA 1408 telah dipilih sebagai pengganti dari desain airfoil sebelumnya perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan karakteristik aerodinamika pesawat airfoil baru ini dirancang untuk memberikan kombinasi yang lebih baik antara daya angkat dan mengurangi drag atau hambatan udara meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam penerbangan ada pun alasan di balik inovasi yakni peningkatan daya angkat penggantian airfoil NACA 1408 bertujuan untuk meningkatkan daya angkat pesawat airfoil ini dirancang khusus untuk memberikan koefisien angkat yang lebih tinggi pada berbagai kondisi penerbangan yang memungkinkan pesawat untuk terbang lebih efisien pada kecepatan yang lebih rendah selanjutnya yakni ada reduksi daya hambat salah satu tujuan utama memodifikasi ini adalah untuk mengurangi drag atau daya hambat pada pesawat dengan airfoil yang dioptimalkan pesawat dapat mengalami resistensi udara yang lebih rendah meningkatkan efisiensi bahan bakar dan jarak tempuhnya selanjutnya ada stabilitas dan performa yang lebih baik dengan memasang dua motor penggerak pesawat dapat mengalami peningkatan signifikan dalam hal kestabilan dan performa hal ini memungkinkan pesawat untuk menangani beban yang lebih besar atau mungkin melakukan manuver yang lebih rumit dalam kecepatan yang berbeda yang terakhir ada peningkatan fungsionalitas dan fleksibilitas keseluruhan modifikasi pada pesawat Skywalker X8 bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas pesawat dan fleksibilitasnya dalam berbagai misi seperti pemetaan udara pengawasan atau pengumpulan data inovasi-inovasi ini merupakan bagian dari evolusi yang terus menerus dalam industri penerbangan dimana penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pesawat mengoptimalkan penggunaan energi serta meningkatkan daya tahan dan keamanan dalam penggunaannya selanjutnya yakni estimasi kos pesawat yang akan dibacakan oleh Muhammad Farhan baik disini masih kos pada pesawat yang pertama itu ada fibercloth dengan kuantitas 2 dimana satuannya itu 1 meter x 1,27 meter dimana keterangannya sendiri itu fibercloth ini untuk bisa membuat atau meng-cover 5 hingga 6 pesawat dalam agar pesawat lebih kuat dalam bahannya sendiri kemudian itu ada stereofoam kuantitasnya itu 5 dan satuannya itu lembaran dengan harga 70 ribu harga satuannya dan belinya itu offline dengan keterangan sendiri itu lebarnya itu tebalnya 3 cm dengan ukuran 1 x 2 meter dan juga bisa membuat pesawat sekitar 20 pasang sayap kemudian itu ada gabus buah gabus buah ini digunakan untuk membuat bodi pesawatnya sendiri kami dengan kuantitas itu 15 kotak dengan harga 20 ribu dan dibeli dengan cara offline dengan 15 buah ini bisa membuat 7 pesawat kemudian itu ada Pixhawk yang dimana ini salah satu microcontroller untuk dapat pesawat ini terbang secara auto dengan harga 5,7 juta dan ongkirnya 20 ribu lalu ada baterai dengan merek Gens As ini 3300 mAh 14,8 volt dengan 45 C 1 buah dengan harga 965 ribu dan ongkirnya 12.500 lanjut kemudian itu ada servo sebagai penggarak elevator dari pesawatnya sendiri kami membeli 2 dengan harga 75 ribu persatunya dan ongkirnya 13 ribu kemudian itu ada receiver dimana receiver ini guna untuk menerima sinyal dari pilotnya itu remote-nya yang digerakkan dengan harga 573 ribu dan ongkirnya 11.500 kemudian itu ada ESC 60 ampere dimana ESC ini berguna untuk mengontrol perputaran motor yang dikontrol oleh pilot di remote dengan harga 859 ribu dan ongkirnya itu 15 ribu kemudian itu ada motor brushless kami menggunakan motor dengan kecepatan 800 kv dimana kami membeli 2 dengan harga satuannya itu 690 ribu dan ongkirnya 30 ribu dan disini kami membeli ESC satu lagi yang itu 80 ampere dengan harga 595 ribu dengan ongkir 45 ribu kami membeli 2 lanjut kemudian itu ada resin dimana sebagai pengikat dari si fiber cloudnya sendiri kami membeli 1 kilogram dengan harga 313 ribu dan ongkir 30 ribu disini ada control horn dimana ini sebagai penyambung penggerak antara servo dari servo ke elevatornya sendiri dan yang terakhir itu ada propeller APC dengan ukuran 12x8 kami membeli 2 dengan harga satuannya itu 32 ribu dan ongkirnya 30 ribu selanjutnya disini ada estimasi cost launcher dimana disini ada e-bolt kami membeli 4 dimana ini berguna untuk 2 di kaki depan dan 2 di kaki belakang dengan harga 14 ribu ongkirnya 40 ribu dan e-bolt yang berukuran 12 ini kami letakkan di dudukan pesawat dengan kami membeli 4 dan harganya itu 17.340 dengan ongkir 40 ribu disini ada karabiner yang gunanya itu untuk menyambungkan karet atau katapult ke e-bolt nya sendiri lanjut disini ada ring stainless steel berguna untuk penyambung antara karabiner dan karetnya disini ada pin pasak berguna untuk mengunci dari kaki-kaki launcher dengan harga 7 ribu dan ongkirnya 40 ribu disini ada bearing berguna untuk menjalankan atau bisa menjalankan dudukan pesawat di launchernya dan disini ada metal toggle latch ini berguna untuk agar bisa pada peluncur pesawatnya sendiri bisa kita karena peluncur pesawatnya sendiri kita menggunakan sepanjang 2 meter kami bagi 2 agar ada metal toggle ini bisa disambung dan kemudian itu ada rubber peredam kejut dimana nanti ketika dudukan pesawat pada loncar dilepas pedalnya dan saat ke depan itu tidak langsung mengenai besi langsung mengenai rubbernya lanjut kemudian itu ada bungee cord dimana ini untuk mengamankan dudukan pesawat setelah mengenai setelah ke depan dan pas saat dilepaskan pedalnya kemudian itu ada aluminum plate digunakan untuk base pada tempat pesawat dan aluminum hollow 5x5 dengan tebal 1,6 mm itu sebagai peluncur pesawatnya dan aluminum hollow 2x2 dengan tebal 1 mm itu berguna untuk kaki-kaki loncar lanjut kemudian ini ada tali elastis yang digunakan untuk menarik dudukan pesawat pada loncar dan yang terakhir itu ada baut dengan membeli satu kotak dengan harga 150 ribu lanjut disini untuk follow simulation kepada pesawatnya sendiri lanjut dan disini ada desain launchernya lanjut dan disini ada bisa lanjut kita lihat flow simulation yang video tadi disini bisa kita lihat untuk flow simulation sendiri setelah melewati pesawat kami menggunakan simulasi vorticity dimana bisa kita lihat sendiri pesawat mengalami 1,38 per second untuk vorticity nya sendiri dengan sumbu Z dan bisa lihat sebelumnya disini bisa kita lihat pada GG4C di GG4C disini kita bisa lihat sebelum pesawat mengenai angin untuk daya hambatnya sendiri itu tinggi dan setelah mengenai angin daya hambatnya berkurang dan kebalikannya untuk daya angkatnya sebelum mengenai angin itu rendah dan saat mengenai angin kami daya angkatnya itu jadi meningkat dengan stabil dan kami disini menggunakan flow simulation itu sendiri dengan kecepatan 64 kilometer per jam atau sama dengan 17 meter per detik lanjut saya kembalikan ke moderator baiklah terima kasih atas penjelasannya dan ada pun untuk sesi selanjutnya itu sesi pertanyaan kepada berkenakan dan kepada mentor kami persilakan untuk memberikan tanggapan oke good presentation membahas tentang tail tentang aerodinamik aerodinamik drug force itu ya drug force and lift force kenapa drug and lift oke oke boleh dilihat modelnya teman-teman sip drone ya betul ya teman-teman di dalam drone itu gak ada isinya atau ada isinya untuk di dalam drone yang sendiri gak ada isinya Pak kosong ya berarti hanya si skinnya yang diuji ya seperti itu iya betul Pak ini cukup menarik karena di dunia jenis screen apalagi kita hubungkan dengan kondisi militer teman-teman sekarang semua berkaca pada perang-perang yang ada seperti itu semuanya dialihkan ke teknologi Indonesia juga harus punya seperti ini karena bukan semata-mata untuk bisa menyerang ataupun bisa melakukan agresi terhadap negara lain bukan tapi salah satu bentuk pertahanan itu juga sebenarnya gitu nah dalam proses engineeringnya sebenarnya banyak tuh bagian-bagiannya kalau dilihat bagian belakangnya bisa gerak gak atau dia hanya fixed wing aja dia cuma bisa yaudah ngikutin aliran angin aja teman-teman mekanisme penggeraknya untuk mekanisme perubah arahnya seperti apa untuk mekanisme penggerak dan perubah arahnya itu sendiri pak karena kami menggunakan flow simulation jadi tidak dibuat pak sebenarnya itu ada di sayapnya pak elevator itu pak elevatornya ya ada elevatornya nah penting tuh ketika kalian melakukan sebuah prototyping yang mendekati dengan produknya pasti deh kalau kalian mainin angle-nya angle elevation seperti itu dia akan berubah juga ya enggak logiknya pasti seperti itu tanpa perlu disimulasi pun pasti akan ada perubahannya itu kan seharusnya itu yang menjadi concern teman-teman gitu ya jadi concern kira-kira ini pesawat drone untuk menerima udara yang cukup tinggi tekanannya seperti apa sih perubahan arahnya gitu itu yang pertama kemudian untuk penggeraknya pakai apa penggerak motornya atau pakai baling-baling pakai rotor di belakang atau seperti apa atau pakai jet kali ya kami menggunakan motor brushless 800 kv pak dengan propeller oh dengan propeller oke berapa tadi harjanya untuk harga dari launchernya sendiri itu 1,8 juta dan untuk harga pesawatnya boleh di slide selanjutnya lagi untuk selanjutnya 12,3 juta pak nggak kena 12,3 juta 12,3 juta ya itu juga belum itu bukan 1 pesawat pak bisa mendapatkan 7 pesawat 7 pesawat dengan 1 launcher tapi komponennya full setnya cuma 1 pak oh full setnya karena di Tokopedia tidak bisa membeli satu-satu pak itu pak bahan-bahannya oke nggak salah kalau begitu tapi kan hasil yang kalian produksi kan bisa mencapai targetnya karena meskipun belinya set yaudah berarti kan nggak mau bikin produk cuma 1 gitu oke berarti kalau saya lihat disini barangnya sudah pernah dibuat ya untuk barangnya sendiri ini inovasi inovasi pak karena iya pak berarti sudah pernah dibuat sudah ada pak sudah ya oke jadi bendanya sudah ada terlihat dari bagaimana cara menampilkan materialnya bisa dilihat seperti ini dari fiber yang cukup diperhitungkan terus resin seperti apa gitu oke oke dan ini juga termasuk salah satu yang mungkin berhasil dalam mempresentasikan produk ini teman-teman nah yang jadi pertanyaan adalah apakah bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dari penggunaan pesawat drone ini ijin menjawab pak ya sebenarnya pas kami mengikuti lomba kemarin itu ada dengan rule-nya itu sendiri itu membawa beban tiga beban dengan satu beban itu 280 gram dimana itu sendiri bisa bisa dibilang pesawatnya bisa menggunakan bisa menggunakan kamera pak dan bisa membawa barang oke kita berbicara tentang maksimum beban beban angkutnya aja deh kan kalau di per item seperti itu kan lebih gampangnya kita coba maksimum beban beban angkutnya berapa sih itu ya iya pak untuk maksimumnya sendiri daya angkatnya itu dengan motor 800 kv dan propellernya 12x8 kami bisa pesawatnya bisa mengangkat sampai 2,5 kilogram pak 2,5 kilogram itu sudah ada full set satu komponen di dalamnya oh gitu oke berarti rasio dari beban matinya atau beban yang ada dalam pesawat itu dengan beban tambahannya berapa tuh kira-kira untuk pesawat sendiri tanpa ada beban dan tanpa komponen itu di kisaran 1,3 kilogram kemudian bisa mengangkut di angka 2,5 kilogram apakah di 2,5 kilogram itu setelah lewat dia jatuh bukan jatuh dia lebih tidak efisien dalam kecepatannya oke berarti kalau mau mengangkut rasio beban matinya terhadap si beban tambahannya sekitar 1-2 dua kali lipatnya ada data seatnya juga oke berarti kalau misalkan saya mau mengangkut beban yang lebih besar daripada itu pesawatnya harus minimal mempunyai beban yang setengahnya dari situ dengan power-power yang sudah ditentukan power generation yang sudah ditentukan oke ada lagi pertanyaannya teman-teman mungkin ada yang bisa ditanggapi atau mau mencoba menjadi kompetitor dari perusahaan tersebut perusahaan si drone ini sebutlah kita TXYZ mau jadi kompetitor boleh kalahin dulu dengan beban lebih ringan serta bisa mengangkut beban yang lebih besar beban pesawat yang jaringan dengan power kekuatan yang besar oke ada tanggapan lagi kalau tidak ada tanggapan silahkan ditutup untuk menghemat waktu berapa kelompok lagi kira-kira pasnya sudah pusing ini kelompok berapa kelompok 24 25 izin kelompok 27 mas 27 oke 27 ya sudah ada kelompok lagi kalau tidak salah masih ada 3 kelompok lagi ke bawah 3 kelompok lagi ke bawah kelompok berikutnya ada ada saya belum pulang dari kantor ya gimana ya sudah kelompok yang sekarang lagi presentasi silahkan ditutup baik terima kasih yang mengucapkan ke mentor yang telah memberikan tanggapan dan kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami dan kami tutup presentasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yuk berikutnya next langsung ya biar cepat mau disin mas iya gimana gimana iya mas ini lagi mau bagikan mas bentar mas oh iya silahkan disin roll plat oke yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh disini dari kelompok 28 ingin menjelaskan tentang mesin roll plat dan nama-nama kelompoknya disini ada saya Dany Julien Asyraiz sebagai moderator dan Muhammad Rafiq Akram di sini akan datar belakang disini akan dijelaskan oleh Rafiq Akram baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesin roll plat adalah mesin yang membantu dalam proses pembentukan plat dari plat datar menjadi bentuk lengkung perancangan kertuksi rangka pada mesin roll plat ini bertujuan untuk mengetahui jenis bahan kekuatan dan proses pengerjaan mesin tersebut di sini ada penjelasan tentang analisisnya disini mas ada safety factornya point misses dan displacement di safety factor ini ini saya kurang paham banget kalau masalah jadi saya menaruh saya belajar juga dari kawan-kawan juga katanya safety factornya ini masih tergantung aman dan untuk estimasi biayanya itu ada besi hollow yang ukuran 40x40 tebalnya 2mm itu ada 5 pasang dan 1 pasangnya itu 1 pasangnya itu kalau dibeli 1 pasang itu sepanjang 6 meter itu harganya 172 ribu 172 ribu jadi totalnya itu ada 860 ribu electric motor atau helmet itu 1 buah 3.200.000 gearbox 3 juta ball bearing itu ada 6 pasang 1 satunya itu 23.000 jadi totalnya 140.000 lahir ukuran 80 itu harganya 415 baut ukuran 10 itu ada 18 pasang satu satuannya itu adalah 14.000 eh 1.400 harganya jumlahnya 14.000 salah gak sih neger roller 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 itu ada 3 pasang harga satuannya 100 harga jumlahnya harga jumlah totalnya itu 300 300.000 ada tracker bearing itu jumlahnya 2 pasang harga satuannya 300 jadi jumlah dari tracker bearing 2 pasang itu 600.000 jadi totalnya itu 8.529.000 dan ini bentuknya mas dari mesin roll plan ya mas sekian dari penjelasan kami apakah ada yang ingin bertanya mas ini apakah sudah masuk atau gimana mas dalam penjelasan roller roller part mas mas ya kenapa sudah selesai ya sudah selesai mas oke sorry saya sedikit lagi ke belakang gimana gimana oh mas yang roll jadi mas yang roll ini mekanismenya hanya perubahan distancing untuk menjepit beberapa plat bisa ngeroll apa aja ini cuman ngeroll plat plat mas yang plat iya mas tebal 4-6 mili 4-6 mili iya wow 4-6 mili 4-6 mili itu panjang mesinnya berapa panjang seluruhnya itu 3500 7500 7 meter 3000 3500 3500 3 meter oh gitu oke saya punya ini mas mesin roll panjangnya 2,5 meter itu bisa ngeroll plat dengan ukuran yang sama sebenarnya mas ini bisa bisa mas bisa banget gitu jadi rata-ratakan kita punya plat itu sekitar 1,2 kali 2,4 ya standar banget plat seperti itu nah kalau untuk 3,5 meter ada selisih sekitar berapa dari 2,4 ke 3,5 hampir 1,1 ya 1,1 lumayan besar tuh jadi bisa diperkecil lagi kalau memang estimasinya tidak terlalu besar plat yang digunakan gitu kecuali kalian mau ngeroll sheet metal untuk tanki seperti itu tanki aja masih bisa kok dengan kapasitas biasa ya dengan keperluan biasa itu masih bisa banget terlalu itu teman-teman paling ribetnya kalau mekanismenya masih manual seperti ini adalah pemindahannya gitu harus minimal 2 orang yang mengoperasikan kira-kira kalian berapa nih operasi mesin ini berapa orang butuhnya mungkin 2 orang juga bisa mas minimal 2 orang minimal 2 orang karena yang satu untuk memindahkan yang satu untuk mengunci platnya oke berarti situ yang warna orang itu besi juga ya yang mana mas metal juga iya metal juga apa ada motor kayaknya ada motor itu situ iya ini ada helmet sama oh iya benar untuk penggaraan oke tapi rangkanya sederhana sekali mas rangkanya terlalu ringgit kalau pakai halo berapa nih kolom 40x40 tebal 2 mili kolom 40x40 tebal juga saya kira malah 20x20 tebal tebal bagus tapi memang dimensinya aja yang kurang proper ya dimensinya terlalu over spek 3,5 meter satu mobil itu mas sekitar satu mobil dipalangin ke jalan dua mobil gak lewat di tenggel ter lumayan gitu ya oke ya mungkin dari skema mesinnya sih cukup sederhana kalau dari budget berapa totalnya tuh ada 8.500.000 8.500.000 oke besi hollow gearbox ball bearing leher UK 80.000 lahar oh lahar lahar sama bearing sama aja mas itu bahasanya yang dari tokopedia kami ngeliat di google mas iya sama aja bareng-bareng lahar kalau orang Belanda ngomongnya lahar gitu kalau bahasa Inggris bearing harus diseragamkan nih nanti orang-orang gak ngerti apa itu lahar ya meskipun kalau biasanya kalau orang lapangan nyebutnya lahar tapi kalau engineering biasanya nyebutnya bearing di Belanda pakenya lahar lahar sekret itu bahasa Belanda gitu ya yes baut UK 10 coba dijelasin UK itu apa ukuran mas disingkat baut ukuran 10 apa baut ukuran 10 baut ukuran 10 oh UK disingkat ukuran aja tulis atau enggak pakai diameter kan bisa lahar diameter 80 mm itu kan lebih masuk dalam menjelaskan roller rollernya 3 pasang 100 ribu 3 pasang 100 ribu yang warna merah roller bingung juga rollernya oh rollernya mana tuh yang bagian ini mas yang merah yang merah yang merah gulung pelatnya mas ya roller pelat apa itu apa mas coba kita ke tadi tuh harganya ini roller 3 pasang ukuran berapa kira-kira roller itu kalau yang kami yang ini mas ukurannya berapa tadi serat bentar mas rupa saya mas nah coba tuh ukuran berapa tuh rollernya penting tuh kalau bisa dikonversi dalam 1 inci wah oh dari 1 inci mas ini diameternya tuh 300 300 itu lebih dari 6 inci 6 inci aja sekitar 152 milimeter berarti 12 inci dong iya sih coba ayo saya gak ngeliat barangnya nih bentar mas saya ini dulu mas coba konversi 300 milimeter ya kami ini mas ini mas waktu saya apa tuh waktu waktu di pack and go itu kan masih lancar mas ya tapi waktu kebuka lagi mas tiba-tiba ancur mas jadi mejanya tuh udah gak ini lagi udah saya butuh rollernya aja berapa ukurannya rollernya mas bentar mas di convert ke inci 11 inci mas 11,811 12,811 ya bener ya 12 ya iya iya roll untuk ya ngeroll ya ngeroll plat dengan mungkin ukuran 20 mili seperti itu kalau pakai rangkanya rangka-rangka seperti itu pantasan saya lihat rangkanya gak proper jelas dong gitu roller dengan ukuran sorry itu dari pipa mas dari pipa biasanya pipa-pipa karbon pipa-pipa karbon itu harganya mahal pipa sama as itu lebih mahal pipa coba kalian cek di Tokpedia 1 meternya yuk searching deh kita kita sekalian mencoba juga ya coba searching di google nya boleh pipa dengan ukuran 12 inci per meternya berapa coba cek gak apa-apa di share screen aja sekarang ditampilin coba ditampilkan tampilkan share screen nya di google nya coba cari biar kita tahu ya biar kita lihat disini pipa ukuran 12 inci per meter gak usah mahal-mahal deh eh gak usah besar-besar deh ukuran 3 inci aja harga pipa ukuran 3 inci nah coba oh bukan pipa ini ya pipa sorry pipa karbon biasanya isi ASTM ASTM A 160 kalau gak tahu nah carbon steel apa tuh 3 juta mas lagi 2 ke sisi ayo kalau 3 pasang 100 ribu saya tambahin 200 ribu gak apa-apa bener artinya apa jadi ketika kalian mendesain satu barang jangan apa namanya jangan semena-mena kalau memberikan harga teman-teman mungkin kalau ketemu dengan orang yang gampang dibohongin kalian dapat dipercaya tapi kalau ketemu dengan orang yang atau pemilik usaha yang tahu proses engineering kalian abis mas bener kalian abis kenapa coba seperti ini seperti ini gitu kalian punya sebuah mesin tapi tidak punya landasan untuk melakukan proses presentasinya apalagi kena ketemunya dengan orang-orang yang paham dengan engineering seperti saya seperti masyarakat Islami seperti mentor-mentor wah dijamin pasti ditantang kalian kasih harga 2 juta pun dengan ukuran 12 inci saya lebihin saya lebihin 5 juta gak apa-apa gitu akhirnya saya untung disitu saya punya pipa 12 inci udah bentuknya roll saya jual aja lagi ke orang lain biarin aja terus saya buat roll-roll yang gampang di engineering misalkan pakai PU atau pakai yang lain seperti itu jadi gitu ya tolong diperbaiki size-nya tolong lebih proper lagi dari segi harganya juga termasuk karena meskipun ini belajar kita gak main-main dalam melakukan projeknya saya dengan tanpa melihat model kalian secara langsung aja saya tahu itu gak termasuk dalam proses mesining yang proper bayangin 2 mili tapi bisa menggunakan roller 12 inci jauh banget itu roller sama rangkanya baru dipasang ambrol pasti ambrol gitu ya silahkan teman-teman ada yang mau menambahkan gimana jadi PR-nya 1 diperbaiki modelnya 2 diperbaiki costing-nya 3 dibuat dengan sebaik-baiknya silahkan kalau gak ada pertanyaan lagi boleh ditutup dilanjutkan dengan kompok berikutnya baiklah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya dianjitkan dengan pasasi berikutnya teman-teman izin share screen ya silahkan boleh lanjut ya biar cepat ya atas bol sudah sudah baik saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kenalkan nama saya Maindran Nabi Awis sendiri disini saya akan mempresentasikan mengenai food plate making machine untuk produk sendiri untuk food plate bisa dilihat dari gambar ini kemudian saya menggunakan bahan dasarnya adalah aluminium kenapa sih saya menggunakan aluminium ini dikarenakan atas kebutuhannya yang pertama sebagai penyimpanan makanan yang mana sifat dari aluminium ini bersifat isolator yang berarti mampu menjaga suhu makanan baik panas maupun dingin sehingga selain menggunakan plat aluminium juga aluminium ini bisa dibuat sebagai tas bekal seperti pada gambar disini kemudian yang kedua untuk kebutuhan atas permintaan pasar yang mana menurut aporan reports and data global yang berjudul aluminium coque market melaporkan bahwa wilayah Asia Pasifik dengan bertambahnya jumlah restoran gerbung dan kemajuan industri makanan diperkirakan akan mendorong pertemuan pasar di wilayah tersebut hal ini sama dengan di Indonesia sendiri yaitu banyak UMKM saat ini yang membuka sebuah warung makanan ataupun restoran kemudian terlebih lagi ada masyarakat di negara-negara Asia Pasifik ini lebih memilih memasak makanan dari dapur rumahnya dan hal ini semakin mendukung pertemuan pasar di wilayah tersebut dan ini untuk spesifikasi mesin mesin ini memadukan penggunaan sistem listrik pneumatik dan hidrolik untuk menghasilkan dua buah produk food pad dengan berbahan dasa aluminium selama 12 detik dan ini untuk gambar yang atas untuk bat aluminium yaitu berdiameter 26 cm dengan ketebalan 1,5 mm dan dibawahnya ini merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin ini untuk sistem hidroliknya bisa dilihat saya gunakan pada sistem press dainya kemudian untuk sistem pneumatik dan listriknya saya gunakan untuk sistem pick and pressnya kemudian untuk cara kerjanya yang pertama plat aluminium yang berdiri untuk lingkaran akan digumpulkan ke dalam sebuah magazine atau stock yang mana di bawah ini ada vakum pneumatik yang akan mengambil aluminium plate dengan mengarah ke bawah kemudian akan didorong dengan busernya yang mana busernya ini didorong oleh motor stapper kemudian plat aluminium ini akan masuk ke dalam proses press die kemudian setelah di press akan diambil lagi pada stasiun ini yaitu ada vakum yang mana dari press akan ditaruh terbidaru di tempat sementara yang kemudian akan diambil lagi oleh vakum yang kedua untuk ditaruh ditumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian untuk estimasi produksi cost yaitu yang pertama ada komponen mekanis yang tadi telah disebutkan yaitu pada mesin pneumatik ada sistem vakum dan juga silinder pneumatiknya kemudian ada stepper motor dan sistem hidroliknya yaitu berjumlah 64.762.460 kemudian untuk material seperti plat besinya kemudian sheet metal dan bracket lain-lainnya itu sebesar Rp. 86.178.505 kemudian power unit yang terdiri dari power unit hidrolik dan air kompresor yaitu sebesar Rp. 16.600.000 Rp. 1615.504 kemudian komponen rest day yang terdiri dari core and cavity yaitu dan lain-lainnya biayanya bisa mencapai Rp. 55.368.652 kemudian komponen electrical dan kontrolnya yaitu sebesar Rp. 9.262.498.56 dan biaya operasional seperti penggunaan mesin cutting kemudian mesin bending yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan total keseluruhannya yaitu Rp. 237.187.626.56 kemudian ini untuk mesin analisisnya pada mesin pressing day-nya yang mana plat aluminium ini akan ditekan kemudian akan menghasilkan dengan ukurannya diameter paring ruangnya sebesar Rp. 250 dan untuk diameter yang di punch-nya atau ditekannya sebesar Rp. 180 mm dan untuk ketebalannya 1,5 mm kemudian ini untuk proses stress analisisnya bagaimana untuk hasilnya masih di bawah gilisnya yaitu gilisnya sebesar Rp. 1,45 x 10 bangkat 8 dan untuk yang paling maksimal itu sebesar 1,4 x 10 bangkat 8 kemudian ini untuk hasil animasinya kemudian ini untuk simulasi pergeseran dari diameter 26 cm ke sekitar 25 cm yaitu pergeserannya bisa dilihat di sini yaitu bisa mencapai pergeserannya 1,3 x 10 bangkat 1 mm dan ini untuk presentasi saya untuk selanjutnya sesi pertanyaan dan saran atau tanggapan diperserakan silahkan teman-teman menanggapi apa yang sudah dipeparkan oleh teman-teman kalian masa saya harus tanya terus berpikir kritik mas main trust sendiri doang iya mas sendiri aja oke boleh ke modelnya platnya pakai 2 mili ya atau berapa atau 1,5 mili produknya 1,5 mili mas pakai menggunakan metode press day press day itu salah satu mesin yang cukup kompleks teman-teman karena selain dibutuhkan komponen-komponen seperti mungkin bagian dari hidrolik dan penematik juga dibutuhkan ketelitian dari ya pembuatan day sih pembuatan day itu sangat penting nah biasanya ini di atas ini pakai apa pakai panematik atau pakai hidrolik yang di atas ini hidrolik 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 oke yang panematik ada panematiknya cuma di bagian pick and press untuk mengambil hasil produknya sama untuk menaruh hand kenapa enggak disimulasikan pick and place yang cakep kalau disimulasikan pick and place ketika dia masuk terus dimasukin ke dice seperti itu ya lalu kemudian dilakukan proses press itu bagus banget kalau dilakukan simulasi pergerakan motion yang pertama yang kedua kenapa ya kok kalian suka banget enggak pakai warna gitu ya pusing proses assembly itu adalah proses yang sangat menyenangkan dalam model ini karena kalian menyatukan beberapa part dan komponen tidak hanya menyenangkan juga tapi kalau kompleksitasnya cukup banyak komponen-komponen perintiran seperti itu kalian dengan dapat mudah gitu ya membedakannya dari segi warna minimal dari segi warna kalau material mungkin bisa berbeda-beda gitu tapi kalau dari segi warna kalian bisa oh komponen apa sih yang belum oh komponen apa sih yang memang dimasukkan semisal kalian tracking bagiannya pun tidak akan mengalami kesulitan seperti ini coba deh kalau kalian ngebongkar satu-satu aja gitu kalian bakal ribet tuh naro paku dimana yang warnanya biru komponen apa aja kan lebih enak gitu ya nah terus juga dari segi budgeting kalau ada angka-angka yang memang ada koma-komanya yang banyak seperti ini dibullypin aja mas kayak 64 762.497 gitu bulletin aja gak apa-apa 65 gitu ya atau boleh kalau mau pakai 64 nya 64 800 gitu ya kalau beda 42.000 masih oke lah gitu anggaplah orkos untuk ngitung gitu dibandingkan saya harus mengkalkulasi nominal-nominal sekian yang kalau ditotalin lagi tetap ditambahin lagi tetap dibulletin lagi gitu seperti itu ya itu untuk makosnya jadi gak ketemu tuh dengan angka-angka yang 600 sorry 16.615.504.0 rupiah 55.368.652 rupiah panjang banget mas kalau dijelasin itu ya yang pertama terus yang kedua berapa lama untuk mengerjakan mesin ini sekitar 4 bulanan mas berapa 4 bulanan mas bulanan iya bulanan oke bulanan mengerjakannya sendiri gitu ya ada ini mas kenapa ada mas buka DSWnya oke ini file aslinya iya mas apa sudah terlihat mas sudah apakah ini file aslinya iya mas ini masih belum ada kayak face turnernya masih memikat kayak baut dan lain-lain oh ya gak masalah kalau baut bisa ditambahin yang saya khawatirkan adalah takutnya ini file bener-bener kalian import gitu sebenarnya untuk file seperti pad hidrolik kemudian kayak silinder kemudian kayak stepernotor ini saya ambilnya dari website misumi mas oh ya kemudian ya kalau untuk kayak ini si apa pendingannya kemudian desain untuk core sama pvd-nya saya bikin sendiri mas oke berapa berapa struknya tuh untuk si bor hidroliknya silinder hidrolik berapa struknya struknya besar 250 250 250 oke misumi 250 diameter diameter nya 42 mas 42 mili oke ada pertanyaan lagi teman-teman ya baik lagi ya kalau misalkan kalian mempersesikan assembly yang kompleks tolong diwarnai itu mungkin jadi PR perbaikan lalu kemudian budgetingnya tolong diperbaiki lagi karena angkanya terlalu rumit seperti itu tolong disedarsanakan lagi oke itu aja tolong diperbaiki sebelum dikumpulkan silahkan ditutup dan lanjutkan dengan kelompok terakhir kelompok terakhir terima kasih atas masukannya apabila ada ucapan saya yang salah mohon dimahasakan saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu Robotik Arm yang beranggotakan Afwaramahran Aliani Galananda Maulana Pikal Fajar dan Muhammad Reto Kristianto topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama latar belakang keunggulan komponen cost estimasi FEA dan motion study berikut latar belakang kenapa harus menggunakan produk kami yang pertama cost untuk SDM terus meningkat tiap tahunnya contohnya saja untuk cost SDM untuk operator mesin CNC katakan per bulan 5 juta rupiah sehingga dalam satu tahun ditambah THR costnya 65 juta belum dihitung lembur dan tunjangan lainnya sehingga solusi yang kami tawarkan dengan menggunakan Robotik Arm akan menghemat cost produksi dengan balik model sekitar satu tahun sehingga tahun berikutnya menjadi lebih hemat masalah yang kedua yaitu SDM mengalami kelelahan dan penurunan produktivitas dengan menggunakan Robotik Arm kecepatan produksi dapat stabil bahkan mempercepat dan masalah yang ketiga yaitu beresiko terjadi kecelakaan kerja baik itu cedera dari SDM ataupun terjadi kecelakaan yang merusak peralatan jadi dengan menggunakan Robotik Arm kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dihindarkan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja zero accident selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Robotik Arm itu sendiri adalah robot stasioner yang memiliki manipulator biasanya Robotik Arm ini digunakan di dalam proses manufaktur seperti yang ada di industri otomotif dan sebagainya nah kemudian di Robotik Arm ini kita mengenal yang ada namanya itu degrees of freedom derajat kebebasan derajat kebebasan itu adalah jumlah variable posisi independen yang dimiliki oleh komponen-komponen mechanical dari setiap Robotik Arm ini untuk part dari Robotik Arm ini ada 6 ada base kemudian ada bahu ada lengan atas ada lengan bawah kemudian ada wrist sama gripper next produk kami ini memiliki keunggulan dimana yang pertama payloadnya mencapai 20 kg kemudian memiliki 6 sumbu gerak setelah itu maintenance-nya mudah dan desainnya sederhana untuk sumbu geraknya itu ada di bagian base ini rotational kemudian ada juga di bagian bahu di lower arm di bagian wrist-nya juga ada dan di gripper-nya juga ada sehingga totalnya adalah 6 selanjutnya shoot host SD dari Nah disini kami mendapatkan total nah ini termasuk dari biaya produksi yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk produksi robot serta mencantuk biaya bahan takut menanggap kerja dan per headline kemudian biaya riset dan pengembangan juga merupakan biaya yang dikeluarkan bahkan robot termasuk dari rancangan anggaran biaya sebesar 44 kita ke jurus semoga dengan untuk kita juga bisa mengambil selagi harga tersebut dengan cara kita menggunakan komponen yang bisa tahu dan dari market atau saham juga bisa dengan cara sebesar 44 yang dikeluarkan dan untuk produksi robot kepada pihak ketiga yang sudah berbicara sama pihak kita sendiri dan atau juga kita bisa dan bisa kita reverse ke depan sehingga untuk lebih menghiskam modal dan kesalahan kita selanjutnya untuk dari simulasi yang terdapat statik analisis dari robot ARNKAMI disini terlihat pada peserta 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 sebut bahwa tegangan terbesar pada bagian yang di bawah yaitu masih berada di bawah yang sering material parameter 12.408 parameter segi dan itu masih di bawah parameter tersebut dan masih disimpulkan untuk menahan beban sebesar 110 kira bulan dan berhasil dan selanjutnya ini masuk tahap analisis displacement nah pada analisis displacement disini kita melihat bahwa perpindahan besar itu ada bagian dengan bawah ketika menutup suatu atau berputar nah perpindahan ini mencapai 0.736 jadi perpindahan ini masih berada berbatas yang berputar dan sekian dan karena itu kita bisa bahkan bahwa masih dapat sesuai dengan input beban dengan sebesar 1.610 dan untuk mengurangi perpindahan robot tersebut kita juga bisa lebih resisten terhadap perpindahan dan juga membuat desain robot yang tidak bisa dan kita juga mungkin akan menambahkan sistem suspensi untuk membuat perpindahan robot akibat pengetah dan kita akan di selanjutnya ada analisis static strain bisa kita lihat bahwa angka tertinggi yang diperoleh adalah 2,452 x 10 pangkat min 4 sedangkan angka terendahnya yaitu 3,773 x 10 pangkat min 17 next lanjutnya kami membuat video animasi tentang robotic arm yang kami buat berikut merupakan videonya seperti yang kita lihat pada motion study yang kita buat robotic arm yang kami buat ini mampu memindahkan barang maksimal sebesar 20 kg dengan estimasi waktu sekitar 30 detik dapat memindahkan barang sehingga dalam waktu 1 jam robot arm ini mampu memindahkan sebanyak 120 barang sekian saya kembalikan ke moderator dan presentasi dari kelompok kami bila ada pertanyaan kami tersilakan boleh ke cost nya lagi teman-teman dan kita kembali ke cost dulu deh nilai nilai dari total harga komponennya setelah research and development sudah mampu produksi masalah 44 juta 750 ribu disini apa yang di angkut kira-kira dari 44 juta apa yang diangkut gimana hello ini presentasi gak ada suaranya ya saya menjawab ya ya komponen diangkut disini karena kita bisa arm dan diperkenalkan mempunyai ukuran yang tidak terlalu besar dan terlalu kecil juga jadi mungkin komponen yang bukan diikut adalah masih suatu barang yang kecil yang masih dipabrikan dalam skala kecil komponen blok material seperti itu ini kan kasusnya CNC ya ya mungkin bisa di aplikasikan tadi saya CNC oke oke 44 juta kemudian BEP-nya berapa 44 juta break event point-nya berapa balik modalnya nah untuk balik modalnya sendiri disini kan ini kan untuk total harga yang kami dapatkan disini adalah rincian dari aftermarket mas jadi kita ngambil berapa jika itu di toko orang atau di kokopedia jadi aftermarket untuk balik modalnya sendiri disini mungkin juga tidak terlalu besar karena kita juga kan masih biaya tenaga kerja yang lainnya pihak kedua atau pihak kerja untuk merealisasikan jadi untuk bukannya sendiri sih paling masih di bawah 10% untuk balik modalnya dan untuk penduduknya juga masih di bawah 10% tadi kayaknya break event point-nya dalam kalau untuk dalam roadmap atau penjangan waktu mungkin bisa diestimasikan karena ini juga EI atau robot pada pabrik yang dimana enak tenaga kerja juga sekarang yang dalam 1-2 tahun ke depannya itu kita belum tahu kalau di Indonesia atau di luarnya tapi kalau saya dicondong ke luar siku soalnya kalau kita masih di Indonesia juga pabrik komponen elektronik saja kan si jarang atau si apa namanya kebanyakan impor dari barat oke sehat berarti katanya dalam 2 tahun bakal BEP kita coba bandingkan teman-teman kita coba bandingkan mana dia coba coba aja deh dihitung misalkan kita sewa operator kita sewa operator harganya itu sehari atau 8 jam sebesar 125 ribu sehari itu 125 ribu itu operator CNC yang cuma CNC turning lah bukan yang 5 aksis CNC itu 125 ribu coba dikalikan 6 kali kerja 6 hari ya coba berapa itu 750 ribu 750 ribu itu selama seminggu sebulan ada berapa minggu ada 4 ada 4 minggu 700 kali 4 750 kali 4 berapa 3 juta 3 juta selama sebulan nah 3 juta kalau kita kalikan lagi ini hitungan kasar aja ya karena mungkin saya sebagai pebisnis gak mau rugi dong 3 juta dikali 24 karena 1 tahun ada 12 selama 2 tahun itu estimasinya 24 3 juta dikali 24 72 juta 72 juta artinya ada selisih sekitar 20 sekian 22 mungkin atau 27 ya 27 juta itu harga yang kita simpan untuk melakukan pengangkutan dari CNC keluar ataupun sebaliknya gitu ya kalau kita klik lebih jauh lagi mengenai proses CNC seperti itu apakah motor ini juga mengoperasikan CNC nya atau ada operator lagi dibalik mungkin secara remote kalau untuk operator lagi mengendalikan robot itu kesimpasannya soalnya kita membuat pemrograman yang di inputkan CNC menggerakkan robot ini sesuai dengan inputan pemrograman dan sesuai dengan patrik oke artinya robot ini juga bisa melakukan proses CNC tersebut atau bagaimana dia masih bisa melakukan CNC tersebut sesuai dengan parameter pemrograman yang diinginkan oleh konsumen dan dikomunikasikan dengan kita sebagai pemilik alat atau yang melakukan development terhadap programannya jadi kan kita juga kalau misalnya diproduksi masal kita melihat konsumen dulu kuncinya seperti apa nanti disesuaikan oke berarti kerja dari si robot ini lebih dari sekedar mengangkut bahan rower masuk mesin CNC gitu ya ada yang menambahkan tuh untuk pengaplikasiannya hanya sebatas untuk pengangkut penelitakan barang dengan hal yang lain bisa sebagai dokter saat makrooperasi bedah silahkan bisa dijelaskan untuk robot yang kami bikin ini diperuntukkan untuk proses manfaktur salah satu proses manfakturnya itu di CNC tapi ada juga proses manfaktur yang lain seperti manfaktur industri elektronika robotiknya itu bisa melakukan perakitan komponen-komponen yang sangat kecil tapi kalau untuk melakukan operasi pembedahan saya belum pernah lihat ada robot yang sudah ada begitu sebenarnya ada robot untuk mengoperasi atau melakukan pembedahan di rumah sakit itu tidak ada jadi robot itu lebih curti malah karena dia bisa mengupas membran telur ataupun anggur tahu buah anggur itu bisa dibedah seperti itu dikulitin terus ditempelin membran kulit dari si anggurnya anggur lain anggur A ke anggur B itu bisa sekarang sudah ada itu jadi sebuah tantangan yang kira ke depan bisa melakukan produksi untuk bukan industri untuk kebutuhan medis karena industri untuk medis ini cukup menjanjikan teman-teman pertama industri akan selalu ada kapanpun dimanapun orang pasti butuh obat-obatan medisim tinggal kita mau mengolahnya apakah kita sanggup melakukan standarisasi terhadap robotnya karena beda perlakuan mungkin kalau di robot-robot manufaktur pesiram oli segala macam oke biasa saja perawatannya cuma di lap pakai majun mungkin saya tidak tahu tapi kalau di medis benar-benar bersih stereo benar-benar bersih kalau dia sekedar hanya mengangkut botol jadi harus bersih kemudian juga terus boleh ke motion ya nah di motion ini saya cukup greget sebenarnya karena kalau tujuan untuk mengangkut barang harusnya ada barang di situ yang diangkut gitu ya harusnya ada barang yang diangkut di situ tapi kenyataannya tidak ada barang yang diangkut gitu teman-teman saya beli 44 juta kalau buat mengangkut angin mindahin angin dari satu tempat ke tempat lain seperti itu sih berninan saya spare ke yang lain kalau saya itu apakah teman-teman setuju atau enggak mungkin pasti setuju seperti itu karena disini perlu dibuktikan lagi cara mengangkutnya teman-teman karena enggak serta-merta oh oke ini pergerakan mesinnya bagus bagus banget enggak juga mas terima kasih atas masukan ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan silahkan silahkan apa lagi juga kalau lagi kalian detail tentang analisis tadinya seperti itu kira-kira yang paling menggambarkan proses pengangkutan baning mana sih itu bisa dikalkulasi beberapa kondisi ekstrim ketika mengangkat misal kondisi lagi proses pengangkatan pertama penyentuan pertama seperti itu atau peletakan itu kan bisa jadi point of view yang berbeda teman-teman oh mungkin saya bisa percaya kalau misalkan disitu kalian jelaskan deskripsinya atau narasinya gini di kondisi seperti ini saya mengambil contoh dua skema yang paling ekstrim ketika ngangkut barang apa misalkan ketika proses pengangkatan pertama dan proses peletakannya itu kenapa seperti itu bla 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 jadi ada reason ada sebuah alasan yang setidaknya mengajak orang untuk berpikir sama dengan kalian oh benar ya kini ya kensi juga gitu loh ini gak cuma sekedar menambahkan angka kita juga paham kita semua disini sebagian besar sudah lulus semester tiga malah seperti itu jadi untuk membaca data-data seperti itu bukan urusan yang sangat susah enggak tapi sebaliknya latar belakangnya apa sih gitu lagi yang saya sebutkan seperti itu teman-teman ada lagi pertanyaannya atau tanggapannya kalau gak ada boleh silahkan dicutup dan kelompok berikutnya silahkan mempersiapkan diri sekian presentasi dari kelompok 19 terima kasih atas segala masyidannya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 2022 ingin mempresentasikan hasil projek akhir kami yang berjudul Transgen Trikren selanjutnya masuk ke anggota ada saya sendiri mohon maaf nasih dan saya selanjutnya selanjutnya kita masuk ke latar belakang di era sekarang tentu banyak perusahaan industri yang membutuhkan alat yang bisa mengangkut benda dengan berat mencapai 5 ton lebih salah satu dari alat yang bisa mengangkat gambaran tersebut ialah dengan Gentri Kren Tras Gentri Kren merupakan varian dari Gentri Kren yang menggunakan struktur tras yaitu struktur rangka yang terdiri dari batang-batang dosi yang disusun sedemikian rupa untuk membentuk rangka yang kuat dan ringan struktur tras tersebut memberikan kekuatan yang baik sambil tetap mempertahankan bobot yang relatif ringan sehingga trus Gentri Kren cocok untuk mengangkat beban berat dalam jangka jarak yang panjang di sini ada keunggulan dari trus Gentri Kren yang pertama ada penggunaan struktur trus menggunakan kekuatan tambahan tanpa menambah berat secara signifikan dengan struktur trus kren Gentri Kren tersebut memungkinkan kren untuk menangani beban yang besar yang kedua ada kestabilan dan efisiensi trus Gentri Kren dapat memberikan kestabilan maksimal dan efisiensi operasional memungkinkan penanganan beban berat dengan presisi yang tinggi ada pun yang ketiga yaitu mampu menangani beban berat dalam jangka jarak yang besar membuatnya ideal untuk pekerjaan konstruksi dan pengangkutan penguatan besar pengaplikasian industri trus Gentri Kren yaitu bisa digunakan dalam industri pelabuhan galangan kapal pabrik pertambangan dan proyek konstruksi besar ada pun tujuan dari pembuatan trus Gentri Kren yaitu memberikan kemampuan untuk mengangkat beban berat dengan efisien dan aman kedua yaitu meningkatkan produktivitas di tempat kerja trus Gentri Kren dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi selanjutnya bisa dilihat dari desain yang kami buat ya selanjutnya kita masuk ke costing estimation disini kami baru beberapa menambahkan ke dalam RAB seperti besi UNP kanal U ukuran 32 besi UNP kanal U 18 ada hollow galvanis ada habim ukuran 200 ada pun habim ukuran 300 dan even crane steel rail track ada seperti roda steel wheel crane bearing rodanya dan remote control untuk mengoperasikan Gentri crane dan yang terakhir ada motor untuk overhead crane selanjutnya analisis akan menjelaskan oleh saudara Denny Mulau baik untuk analisis simulasi statik yang kami lakukan pada alat ini yalah berfokus pada bagian overhead nya untuk itu kami menambahkan beban dorong dari atas sebesar 10 ton atau setara dengan 10.000 newton seolah-olah crane sedang mengangkat beban dengan spesifikasi maksimal dari crane yang telah kami buat dengan penempatan beban sebesar 5 ton pada masing-masing beam yang merupakan asumsi bahwa bebannya terdistribusi secara merata kemudian didapat hasil pond misis untuk maksimalnya sebesar 4,9 dikali 10 pangkat 7 dan minimal sebesar 1,56 kali 10 pangkat 5 dengan batas yield strength sebesar 2,03 kali 10 pangkat 8 next kemudian untuk displacement nya sendiri didapatkan angka maksimal sebesar 2,25 mm yang terletak pada bagian tengah overhead tersebut next kemudian untuk safety of factor nya didapatkan angka sebesar 4,1 baik untuk selanjutnya akan menjelaskan oleh saudara Robby selanjutnya disini saya akan melanjutkan materi untuk motion study yang dimana yang bisa kita lihat di video bahwa crane ini berfungsi untuk memindahkan benda yang memiliki masa yang besar ke tempat yang lain dan mengangkat benda dimana dapat kita lihat bahwa motor akan menggerakkan roda bawah yang dimana nanti roda bawah akan bergerak sejalur dengan railnya baru ditempatkan crane di atas benda yang ingin diangkat dengan menggunakan remote untuk menggerakkan gerakan overhead crane dimana nanti motor menggerakkan roda sejalur dengan rail lalu diarahkan agar rope dari hook sejajar dengan pengait di atas benda dan lalu dapat diturunkan dan dikaitkan dengan hook dengan pengait pada benda yang ingin diangkat lalu angkat hook dan rope ke atas lalu pindahkan benda sesuai yang diinginkan sekian dari saya saya kembalikan ke nasib baik kita masuk ke sesi pertanyaan dipersilahkan kepada teman-teman atau kepada bapak mentor untuk bertanya oke 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 teman-teman gimana ada yang mau bertanya menambahkan jantri keren berapa tingginya deh berapa tingginya tinggi dari jarak clearance dari bawah bisa dibuka partnya solidworks semoga jantri pak iya silahkan iya silahkan iya benar iya iya Terima kasih. Terima kasih. Yang mau bertanya silahkan di kolom chat juga boleh ya. Yuk. Terima kasih. Berapa tuh kira-kira? Itu kan dari jarak maksimum atas. Kalau di bawah berapa tuh? Kan dia kalang sama terasnya kan? Nggak mungkin dia nabrak terasnya. Iya dong. Diukur aja mas. Sebentar Pak, tadi di-over Pak. Jawaban, ya silahkan. Sekitar 7,5 meter Pak. 7,5 meter? 7,5 meter, 8 meter. Ya, 7 meter lah ya. 7,5 meter. Kapasitas hanya 5 ton ya? Iya Pak. 5 sampai 10 ton Pak. 5 sampai 10 ton. Tapi yang di sini cuma 5 ton ya? Pak, maksimalnya ada angkanya. 10 ton. Izin menjawab Pak. Iya. Jadi, dengan melatakan beban pada kedua BIM jahat itu masing-masing 5 ton Pak. Asumsinya beban mata Pak, 10 ton. Jadi, masing-masing BIM 5 ton gitu Pak. Oh gitu. Seharusnya penggunaan dari si Truss ini lebih ke arah pembebanan terpusat ya. Karena overall dari bagian keren ini bukan distribusi merata teman-teman. Gitu. Karena ada sling. Nah, lihat. Sling itu satu pusat. gitu. Jadi, meskipun ada area yang cukup dibilang bisa dibilang distribusi ya. Tapi, lebih akan sangat masuk kalau pembebanannya itu secara terpusat. Jadi, terpusat 5 ton seperti itu nanti akan ada reaksi gaya-gaya dari Truss tersebut teman-teman. kalau misalkan dibilang distribusi merata agak kurang masuk kayaknya. Seperti itu. Karena lihat bebannya. Dia hanya satu sling teman-teman. Kecuali ada beban melintang kerennya 2 dan bebannya diangkut dengan 2 motor seperti itu. Itu bisa. Karena melintang kan. Dianggap bebannya merata. tapi kan di sini cuma satu motor teman-teman. Dan dia memindahkan dari tempat A ke tempat B dengan menggunakan satu motor tersebut. Dengan bantuan sling tersebut. Gitu. Jadi, dia akan lebih masuk kalau menggunakan beban terpusat. Kecuali memang dibutuhkan beban sustainnya, beban mati dari si benda tersebut. Kan ada teras-terasnya ya. Dia akan punya grafiti, dia akan punya berat. Itu boleh dijadikan beban terdistribusi dengan merata seperti itu ya. Distribusi merata. Boleh seperti itu teman-teman. Jadi, perlu ditekankan lagi mengenai gaya yang efektif apa sih? Atau external force yang efektif apa sih? kira-kira kalau saya pakenya distribusi merata cocok enggak? Kira-kira kalau saya pakenya heat transfer cocok enggak di sini? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, meskipun ada suruhan FEA, FEA itu enggak mesti statik saja. Ada banyak. Seperti itu kira-kira. Gimana teman-teman yang lain? Baik Pak. Terima kasih harus masuk ranya Pak. silahkan teman-teman yang lain ingin menambahkan boleh, ingin berkomentar boleh. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok delapan ya. Kita lanjut ke kelompok delapan, silahkan kelompok delapan, kelompok dua puluh dua, silahkan di Youtube. Baik, sebelumnya minta maaf atas banyak pekurangannya. Sekian presentasi projek akhir dari kami. Kami tutup dalam mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, perkenalkan, ini, Ibu, jadi disini kami dari kelompok delapan akan mempresentasikan alat yang kami buat, yaitu alat produksi pakan hewan, saya sendiri, Muhammad Taufik Hidayat. Kemudian, ada tiga rekan saya, yaitu Andika, Arya, dan Razik. Untuk latar belakang mungkin akan dijelasin oleh teman saya. Tahu, 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 Tahu. Terdakang, daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mana sebagian besar penduduknya bertani dan peternak. Perternakan ikan salah satu yang terbanyak, namun ketersediaan pakan ikan masih cukup sulit dikarenakan harus mendatangkan pakan dari daerah lain. Salah satu alternatif solusi dari permasalahan ini adalah dengan membuat mesin cetak pelet atau pakan ikan. Dengan adanya mesin pencetak pelet ini, tentu akan efektif dalam menghemat biaya pengeluaran atau operasional pakan ternak. Mesin cetak pelet adalah mesin yang digunakan untuk mencetak dan memproduksi pelet atau pakan ikan. Kapasitas produksi dari mesin pencetak pelet ini bisa mencapai 40 kg dalam waktu 1 jam. Mesin cetak pelet ini bisa menghasilkan pelet yang berbentuk simetris. Lanjut, Mas. Terima kasih. Silakan, mana suaranya? Keunggulan, harga yang lebih murah jika dibandingkan mesin sejenis di pasaran. Efisiensi waktu, yang tiga sangat efisiensi untuk menghemat biaya operasional, yang keempat efisiensi tenaga dan multifungsi. Oke, untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu bahan baku pakan ikan dimasukkan ke pengaduk yang digerakkan oleh gearbox reducer yang mendapatkan tenaga dari motor listrik melalui rantai sproket agar bahan baku tercampur rata. Bahan baku yang sudah tercampur rata tadi akan melalui ke penggilingan untuk menghasilkan pakan ikan. Mesin penggiling ini digerakkan melalui gearbox yang mendapatkan tenaga dari motor listrik melalui gears sproket. Jadi, alat pengaduk dan penggiling ini sama-sama digerakkan oleh gearbox reducer yang mendapatkan tenaga dari motor listrik yang dilalui rantai sproket seketika motor listrik dinyalakan, maka reducer alat pengaduk dan alat penggiling ikut bergerak. Mekanismenya sendiri yaitu begini, bahan baku diaduk di tempat penampungan, kemudian bahan baku yang sudah dikiling di tempat penampungan digiling kembali, kemudian penggiling itu digerakkan oleh motor listrik sebagai sumber tenaga dari mesin produksi pakan ternak. Untuk analisisnya tersendiri, begini, stres analisisnya yaitu titik tekannya berada di 33,63 MPa, kemudian displacementnya sendiri di 0,6157 mm, dan safety faktornya tersendiri berada di angka 15. Analisa perhitungan akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Untuk analisa perhitungan, yang pertama itu kita lihat dari kinerja mesin, jadi sini kami menggunakan rumus M dikali S, yang di mana M adalah masa dan S adalah waktu. Jadi kita anggap, kita ambil di mana alat ini mampu memproduksi, apa, pakan dalam waktu satu jam itu sebanyak 50 kilo. Berarti untuk kinerja mesinnya, jika kita mempakan satu hari 8 jam alat beroperasi, maka didapatkan dalam satu hari alat ini mampu memproduksi sebanyak 400 kilo pakan. Lalu di sini ada estimasi dari kos. Jadi di sini kami menggunakan material yang pertama itu adalah besi siku, ukuran 3x3. di sini kami menggunakan 2,5 batang, yang harga satuannya itu di Rp120.000. Lalu ada mesin penggiling daging manual, di sini kami beli bekas, di harga perkiraan itu di sekitar Rp120.000. Lalu ada pelatih aluminium setebal 1 mm. Di sini sistemnya satu lembar, satu lembar itu ukurannya 1,22 x 2,44 di harga Rp600.000. Lalu ada gearbox speed reducer, merek Vartex dengan tipe WPA50, itu di harga Rp600.000. Motor listrik setengah horsepower, merek Voodoo, di harga Rp800.000. Sprocket gear motor, itu bekas, itu di satu pisenya di sekitaran harga Rp20.000. Lalu rantai juga, rantai itu tergantung baru atau bekas, itu sekitaran Rp50.000. Ada tiga pisenya, lalu untuk bantalannya itu custom, di mana satu pisenya itu di harga Rp80.000. Lalu untuk upah tenaga kerja, di angka Rp600.000, serta daya operasional dan peralatan di harga Rp500.000. Jadi total estimasi kos dari pembuatan pakan ternak ini, itu di angka Rp4.090.000. Lanjut, untuk selanjutnya silahkan saudara Razik. Oke, baiklah. Di sini ada gambaran motionnya, yang kurang lebih gerakan kinerja mesinnya itu begini, dari yang gearbox, motor mesin itu sebagai sumber tenaga dari seluruhnya, kemudian motor listrik mentransferkan energinya melalui rantai, yang ditujukan kepada gearbox, kemudian gearbox menghubungkan ke gear, dan gear menghubungkan ke mesin penggiling, dan penggiling atas dan penggiling bawah. Jadi kurang lebih begini mekanisme kerjanya. Oke, kurang lebih begitu penjelasannya. Tentang motion. Dan kesimpulan, silahkan untuk saudara Razik. Oke, di sini kita dapat menyimpulkan, di sini dari kelompok lapan, mengambil mesin produksi pakan ikan ini, karena yang pertama sangat berpengaruh di daerah kami, khususnya Sumatera Selatan, yang masih mengambil pakan ikan di luar daerah. Oleh karena itu, kami merancang mesin ini, agar dapat menghasilkan per satu jam produksinya. Mesin dapat memproduksi sekitar 50 kg, dan dalam sehari mesin beroperasi selama 8 jam. Jadi produksi dalam sehari menghasilkan 400 kg pakan ikan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari kelompok lapan. Terima kasih. Apabila rekan-rekan dan yang lainnya ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan teman-teman. Kita tanggapi, boleh. Tanya, boleh. Oke, kita kembali ke motion dulu ya. Di play, Pak. Iya, boleh. Oke, stop. Nah, dalam pengaplikasi motion, ini saya cukup sama sekali sedikit aja. Di sini sebenarnya udah bagus, karena ada taran visi di mana kalian memanfaatkan proses transitaran seperti video. Jadi kalau misalkan memang ada objek yang mau kalian lihat di dalamnya seperti itu, boleh kalian section ataupun boleh kalian transparansi seperti ini. Ini boleh seperti itu. Nah, sayangnya mungkin nggak ada bendanya nih, teman-teman. Padahal bisa banget bendanya. Di SW bendanya tuh bisa dijatuhkan seperti itu. Ada. Pakai gravitasi, dia turun. Biasa macam kayak kelereng, segala macam itu bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi, apalagi kalau misalkan bendanya itu keluar tuh di si moldnya, si cetakannya, seret gitu kan. Keluar berupa pelet-pelet seperti itu. Nah, itu jauh lebih atraktif seperti itu, teman-teman. Meskipun di sini cukup baik ya. Cuma memang ada beberapa yang disayangkan. Seperti pertama, penggunaan dari gear yang bahwa di bilang nggak terlalu proper. Seperti itu. Kenapa nggak mesti begini proper? Karena saya nggak tahu nih gear-nya benar-benar asa atau nggak. Kemudian batang rod-nya atau si koflin-nya. Oke, batang rod-nya mau hubungkan si apa? Palm gear dan gear box set-nya seperti itu. Nah, itu kurang kurang nyata seperti itu ya. Kurang nyata, kurang bisa dikembangkan dengan mata. Meskipun yang lainnya ya oke berupa las-lasan masih masih oke lah. Jadi, terdepannya kalau memang ada proyek harus dibuat secara aktual teman-teman. Mas, kenapa kok ada beberapa barang yang tidak dibuat secara aktual? Contoh, misalkan seperti proses pembuatan atau kalian boleh cari di air apa namanya air cinder atau panamatik. Nah, komponen itu memang di dalamnya nggak terlalu komprehensif seperti itu. Nggak terlalu detail itu boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan disini ya wawahnya lah kalau misalkan lagi proyek seperti ini aja. Kalau kalian tidak mau menggunakan part-part asli sangat disayangkan juga seperti itu. Karena sederhana saya bikin ini sehari selesai. Tidak perlu lama-lama sehari selesai. Kurang dari sehari mau. Seperti itu. Kalau kalian dikasih waktu seminggu, ayolah boleh belajar melakukan proses presentasi, proses modeling, proses calculating based on experience. Kalian mungkin di dunia nyata di daerah kalian ada kebutuhan pakan yang oke tuh 400 kilo selama berapa jam, selama berapa hari. bisa tuh diimplementasi yang seperti itu. Jadi kita harus baca dari permasalahan yang dulu. Kalau kemudian kita bisa tawarkan solusinya. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi? Jadi gitu ya, diperbaiki ya. Diperbaiki lagi. Kemudian strukturnya ini juga ya udah bagus sih ukurnya. Udah 3 mili udah cukup. Coba kalau plat L itu atau besi L itu dia terganggu dari jemisnya yang KS atau sebuah cuman. Kekebalannya gak bisa diukur. Dia gak beda ya. Gak beda-beda. Oke, ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita akhiri saja teman-teman presentasi hari ini. Presentasi sampai ke kelompok 22 terakhir ya. Masih ada sekitar 34 dikurang 22 sekitar 12. 12 lagi ya cukup lah. Harusnya cukup. Seperti itu. Nah, yang memang buat kelompok-kelompok yang memang tadi belum sempat presentasi dan sudah disebutkan ya besok hari terakhir besok hari terakhir untuk presentasi. Jadi, saya dahulukan yang belum dipanggil dulu sesuai urutannya. Tapi, kalau memang yang sesuai urutan ini sudah dipanggil tidak lakukan presentasi boleh nanti seperti kelompok 8 yang cabutan seperti itu. Ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? logbooknya jangan lupa diisi. Kegiatan kalian jangan lupa diisi. Masih ada tuh yang 3-4 minggu sebelumnya belum diisi. Sudah saya ingatkan berat kali-kali. Masih usul Islami juga menekin lagi. Torong diisi. Karena meskipun 1 minggu kelewat oleh kalian itu tetap tidak akan dikasih. Karena proses penyelesaian itu dari pertama kali mengikuti sampai ke terakhir teman-teman. Itu baru dianggap selesai. Kalau di tengah-tengah tidak selesai kalian dianggap mengundurkan diri ke-teman. Nah, ruginya apa? Ruginya bisa berimpak ke pertama kampus kalian nanti ke Benek di program selanjutnya. Yang kedua kalian merugikan orang lain. Yang ketiga kalian merugikan diri kalian sendiri. Yang keempat kalian juga merugikan kita semua kita semua itu dalam artian yang sudah belajar yang sudah memberikan materi entah itu saya entah itu mas'arut entah itu waktu islami seperti itu teman-teman. Jadi, wajib bagi kalian untuk melakukan report di klien seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat beristirahat. Selamat berakui hubungan lagi. Sampai ketemu di presentasi berikutnya.